Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang apa? Yaitu tentang cara mengatasi start menu tidak bisa di klik ya start menu tidak bisa dibuka di windows 11 Nah penampakannya seperti apa mas? Jadi ketika di klik dia tidak muncul teman-teman Tidak ngepek apa-apa ya Kayak gitu aja Nah untuk teman-teman nih yang lagi mengalami masalah yang sama Mungkin cara ini solusi terbaik ya Semoga bisa mengatasi masalahnya Lalu untuk caranya seperti apa silahkan tekan di keyboard CTRL, SIP, dan ESC nanti akan muncul seperti ini ya Lalu teman-teman klik tanda panah kecil ini Nah setelah muncul seperti ini klik pada file lalu run new tags ya Nah silahkan disini teman-teman ketik cmd Lalu checklist ya bagian administratornya Jika sudah silahkan oke nanti akan muncul layar hitam seperti ini Dan ini di kelas aja ya Nanti di cmd ini teman-teman tinggal ketik saja Ketik sfc ya sfc lalu spasi garis miring scan now Nnya ada dua ya scan now sfc spasi garis miring scan now Lalu tinggal enter saja Maka ketika sudah di enter Dia akan melakukan penyekanan sistem Keseluruhan sistem Jadi fitur dari sfc ini Sudah disiapkan oleh pihak microsoft ya Untuk apa? Untuk pengecekan keseluruhan sistem Dikala kalau misalkan sistem ada yang korup Ada yang rusak Dia akan mendeteksi otomatis Dan mengganti file yang korup itu Dengan backup yang sudah tersedia Kayak gitu ya Maka di proses loading penyekanan ini Teman-teman tinggal nunggu saja Atau misalkan teman-teman mau Mengoperasikan aplikasi lain boleh Cuma sarannya ini Jangan sambil buka aplikasi apa-apa ya Sarannya Tapi kalau misalkan mau misalkan Saya sambil nonton youtube Lama soalnya nunggunya boleh Tidak apa-apa Nah itu karena ini proses penyekanannya Bisa paling cepat ya Paling cepat itu 3 menit Paling lamanya Paling lama Paling lama misalkan 20 menit Paling lama 20 menit Ya jadi tinggal ditunggu saja Oke lah teman-teman Sambil nunggu Yang hobi ngopi Sambil ngopi ya Saya ngerekamnya juga Sambil ngopi nih Gurih-gurih Nyoy Guna temennya Guna pokoknya Malam-malam Ngerekam ya Biar bisa di upload Kayak gini Sambil ngopi Sambil ngodut ya Ngebul Lalu misalkan teman-teman Ada pertanyaan Kenapa mas Ini Penyebabnya Biasanya Untuk windows 11 kan Dia windows yang terbaru ya Atau baru Dibikin baru liris 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 ya Jadi Sudah pasti Tidak langsung sempurna ya Jadi masih ada tahap-tahap Penyempurnaan Masih ada kekurangan Ada apa gitu ya Jadi wajar-wajar saja Karena Windows 10 pun Pertamanya kayak gitu teman-teman Banyak kekurangan Tetapi Untuk windows tersebut Selalu ada update-annya Untuk memperbaiki Kekurangan tertentu Atau kekurangan Yang ada pada laptop Nah ketika sudah selesai Teman-teman Tampilannya akan seperti ini Ada keterangan Misalkan Kami sudah Kami sudah menyekin Dan menemukan Beberapa file yang korup Terus kami sudah Memperbaikinya Seperti itu ya Kalau misalkan Sudah pemberitahuan Seperti itu Jadi Si tampilan cmd nya ini Boleh teman-teman Close ya Boleh teman-teman Close Lalu ketika sudah di close cmd nya Silahkan tekan Alt dan huruf f4 Ya Untuk merestart laptopnya Tekan alt dan f4 Nanti muncul seperti ini Pilih restart Dan klik ok Ya Kita restart dulu si Laptopnya Karena kalau misalkan Gak di restart Biasanya gak ngepek Ya Kayak gitu teman-teman Oke videonya sudah saya percepat ya Ini keadaan laptop Sudah kita restart Dan kita akan coba Start menunya Semoga bisa ya Dan Hasilnya sudah bisa Teman-teman Start menunya sudah bisa di klik Start menunya sudah bisa dibuka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya